Jadi kita di sini harus sadar sebagai bangsa Indonesia, bahwa kemungkinan perang dunia ketiga itu tetap ada. Tanda-tandanya muncul Pak Pak Jim ya? Ya selalu muncul. Makanya tadi saya katakan kecuali terus sadar, sudah lah kita kumpul aja bareng-bareng. Maksudnya para petinggi negara di dunia itu, kumpul bareng-bareng. Kesadaran kolektif untuk rukun demi kedamaian dunia. Kalau seterusnya kita ditanya, apakah mungkin ada kemungkinan orang terus terjadi kumpul para petinggi negara yang adikkuasa itu? Mungkin saja. Mungkin. Apalagi kita rajin baca cokromanggilingan. Kalau terjadi cokromanggilingan itu selalu dikatakan. Suatu hari kan akan datang ratu adil gitu kan. Maksudnya ratu yang bisa menata seluruh dunia. Tanpa perang lagi. Jadi kita disini harus sadar sebagai bangsa Indonesia, bahwa kemungkinan perang dunia ketiga itu tetap ada. Tanda-tandanya muncul Pak Guajim ya? Ya selalu muncul. Makanya tadi saya katakan kecuali terus sadar. Sudah lah kita kumpul aja bareng-bareng. Maksudnya para petinggi negara di dunia itu. Ya kumpul bareng-bareng. Sadaran kolektif untuk rukun. Ini kedamaian dunia gitu ya Pak Guajim ya? Kalau seterusnya kita ditanya, apakah mungkin apa itu ada kemungkinan orang terus terjadi kumpul para petinggi negara yang adik kuasa itu? Ya. Kalau mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin apalagi kita rajin baca cokro-manggilingan. Ya. Kalau terjadi cokro-manggilingan itu selalu dikatakan. Gimana itu Pak Guajim? Suatu hari kan akan datang ratu adil gitu kan. Maksudnya ratu yang bisa menata seluruh dunia. Tanpa perang lagi. Kelasnya pawang gitu ya Pak Guajim ya. Pawang antara negara satu dengan negara-negara yang lainnya gitu ya. Ya kecuali muncul itu kan gitu kan. Dan itu mungkin terjadi. Mungkin. Ya mungkin. Jadi dunia itu istilahnya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin nggak itu dari Indonesia Pak Guajim? Dari Nusantara? Kalau saya kan banyak penulis buku-buku yang berkaitan dengan Jawa. Malah 100% mungkin. Oke. Jadi di situ. Masih lama nggak prediksinya Pak Guajim? Kalau menurut catatan-catatan apa itu, Masyarakat Jawa ya kan. Itu gini. Tanda-tanda kan selalu memberi tanda-tanda. Tanda-tanda kebangkitannya ya kan. Itu adalah gitu kan. Jika yang namanya candi-candi yang terpendam itu Muncul kembali. Ya ditemukan lagi. Muncul kembali. Arca-arca yang terpendam itu Muncul kembali. Kesadaran masyarakat akan Apa ini? Kodrat bahasa dan sastra negaranya itu muncul kembali. Jadi itu. Jadi tidak kepingin terikat dengan ajaran dari luar. Nah sekarang kan sudah mulai. Kembali kejati diri. Nilai-nilai kearifan lokal mulai membubutik lagi. Dan itu tidak bisa diingkari. Iya, iya benar-benar. Semakin hari muncul terus. Nah kalau itu semua muncul. Terus terjadilah apa yang dinamakan epifani ketokohan. Ada seorang tokoh yang langsung. Oh iya ini saya harus. Tokoh itu tidak harus dia duduk di kursi pemerintahan. Tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Cuma seperti di dalam pustaka Widasasangka itu disebutkan. Tokoh itu artinya mereka yang sudah. Berarti mereka itu kan bukan hanya satu. Bukan hanya satu sosok. Iya bukan hanya satu sokok. Sosok. Kan berdirinya sebuah negara itu kan gak ada satu sosok til. Selalu memang muncul tek satu tapi terus ada orang yang membackup. Misalnya Islam kan. Contoh ada sosok Muhammad. Tapi kan tidak dibiarkan sosok Muhammad itu sendiri terus. Terus langsung ada sahabat-sahabat. Sahabatnya bukan satu dua banyak. Cuma nanti ada empat yang sangat apa itu membackup. Kalau bahasa mata angin itu pokoknya utara, selatan, timur, barat itu membackup. Dan itu bisa. Tadi dari candi-candi keluar terus nanti lahir anak-anak yang disebut generasi setelah kalau menurut catatan Jawa itu mereka yang dilahirkan sejak 1993 Masai dan seterusnya. Jadi artinya 1993, 1994, dan seterusnya. Itu yang bakal mengisi. Tapi sosok yang jadi pawang ini tetap satu orang Mbak Gojim. Oh iya kan ketokoh itu kan muncul satu atau dua saja di mana-mana. Misalnya Nabi Musa muncul tapi ada Nabi Harun. Tapi kan dari itu terus bisa diikuti oleh banyak orang ketika beliau masih hidup kan gitu kan. Nah kalau menurut ajaran Jawa itu, ya mereka itu adalah orang-orang yang sudah mengalami moksa berkali-kali. Jadi dia moksa lahir, terus jadi pemimpin yang bagus, meninggal moksa lagi, lahir lagi. Jadi pemimpin yang lebih bagus lagi. Nah beberapa orang sehingga nanti ada tokoh yang paling hebat gitu, tapi diiringi oleh mereka-mereka yang sudah mengalami moksa berkali-kali. Oh iya iya iya. Iya. Yang sefrekuensi. Yang sefrekuensi. Tapi dari ciri-ciri yang disampaikan Pak Gojim tadi, tidak sedikit ditapsirkan secara subjektif ya oleh beberapa anak muda. Ada yang telpon saya, mas ciri-ciri itu semuanya ada di dalam diri saya. Dan anehnya itu ditilaknya satu orang Pak Gojim. Iya. Iya, lu termasuk cucu saya sendiri. Hah? Cucu saya itu bisa memperbaiki komputer padahal nggak sekolah. Usia dari usia 10 tahun, main komputer, main voice, apa saja televisi ya. Bisa. Bahasa Inggris itu nggak pernah kursus, bisa. Oh aduh, keren, keren, keren. Jadi ya mereka-mereka itu. Tapi kan saya selalu mendidik. Jadi jangan kamu claim. Nah ini makanya ya ada yang dilahirkan di tempat orang yang tidak menyadari ada yang ya sudah. Memang itu generasimu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Diarahkan ke situ. Diarahkan ke situ. Suka tidak claim. Suka tidak claim. Karena claim itu nanti membuat langkah bisa terhalangi. Terus, terus nasihatnya Pak Kojin buat teman-teman yang merasa dirinya adalah, wah kayaknya Satri Hopi Ningit ini. Iya, lebih diwujudkan dia bisa apa. Oke. Ya. Untuk istilahnya menciptakan apapun demi kemasyarakatan manusia. Oke. Sip. Jadi itu. Sip. Iya. Saya bilang gitu sih kemarin. Oke. Tentang Palestine, tadi sudah konklusinya kita pasrah total kepada pemerintah. Pemerintah. Kita dukung Palestine. Kita dukung pemerintah, iya. Dan pemerintah kita memang mendukung Palestina. Tapi jangan sampai kita sebagai individu-individu atau komunitas-komunitas demo yang nanti malah bisa di... Aduh domba. Pecah belah ya Pak Kojim ya? Iya, dipecah belah. Siap Pak Kojim. Saya ingin geser ya dari Palestine. Karena ini banyak teman-teman yang minta tolong. Pak Kojim berbicara tentang Palestine dan atau Hamas dan Israel tadi. Saya kira teman-teman sudah paham. Terima kasih banyak pencerahannya Pak Kojim. Sekarang saya ingin tanya soal tanah suci Pak Kojim. Tanah suci sekarang kan di Mekah. Sebelumnya kalau saya tidak salah nih. Berdasarkan referensi dan bahkan mungkin sudah ada penelitiannya. Sebelumnya itu yang dianggap sebagai tanah suci itu kalau di Petra sama di Yerusalem. Kalau nggak salah. Nah, bagaimana Pak Kojim tanah yang dianggap sebagai tanah suci tapi kok tidak konsisten tempatnya Pak Kojim? Oh ya gini, tanah suci atau Holy Land ya. Itu sebenarnya bukan hanya di situ. Kalau kita rajin membaca buku-buku apa itu yang ditulis oleh pihak manapun. Sebenarnya setiap bangsa itu. Setiap bangsa ya, itu memiliki klaim akan tanah suci-nya. Setiap bangsa? Setiap bangsa. Termasuk bangsa Indonesia? Termasuk bangsa Indonesia makanya stansa ketiga. Oke. Lagu Indonesia Raya. Tanah yang suci. Nah, Indonesia tanah yang suci. Tetapi pengakuan itu kan membaca konsekensi. Kadang-kadang kita masih takut. Karena takut, sudah yang stansa satu aja. Tapi boleh jadi nanti, nanti, ya kan karena kita sudah merasa mapan, sudah stansa satu dua dibuang. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya yang stansa tiga. Ini kan soal kesadaran aja sebenarnya. Nah iya, soal kesadaran. Yang pimpinan Al-Zaitun kemarin disalahkan kan karena kesadaran masyarakat yang belum sampai di sana. Kesadaran masyarakat. Jadi itu stansa tiga itu ada. Artinya bukan saya ngatakan ada. Tapi saya mengingatkan bahwa di dalam tiga stansa lagu Indonesia Raya itu, stansa ketiganya adalah Indonesia tanah yang suci. Jadi bukan sekedar kota suci. Tapi tanah. Bukan sekedar kota yang suci. Suci. Tapi tanah yang suci. Nah, semua itu bisa terjadi. Kalau tadi terjadinya apa itu perubahan dunia terus munculnya tokoh dari Indonesia yang bisa menaungi dunia. Karena di dalam, apakah itu di dalam yang namanya Jangka Jiabaya, yang namanya Pustakawe Dasar Sangka. Ya, itu memang mengindikasikan akan munculnya seorang tokoh yang bisa menyatukan seluruh umat manusia di dunia. Nah, itu masalahnya. Pak Kojim nulis itu juga kan? Nah, saya nulis itu. Jadi saya garap terus kan gitu kan. Nah, saya nulis kan itu tadi berdasarkan kitab yang ada. Cuma kita mengulas agar bisa dibaca, dipahami oleh para pembaca. Jadi mengulas, ya kan? Nah, dengan mengulas itu kan tentunya saya tidak ngawur. Saya mengambil berbagai referensi, literatur, ya. Nah, bahwa yang dikenal umat Islam kan itu kan. Ada Yerusalem, ya kan? Terus ada Merdina, ada Mekah. Ini kan proses histori, proses sejarah. Nah, ini kita juga harus paham. Nah, orang-orang Islam sendiri sadar atau tidak sadar itu juga selalu membawa hadis loh ya yang menyatakan bahwa agama Islam ini, ya, akan berakhir setelah 1400 tahun dari kelahirannya. Hadis. Loh, hadis dan itu di, wah di Youtube orang nggak kurang-kurang lah yang mengatakan datang Imam Mahdi itu. 1400 tahun setelah kelahirannya. Iya, ya. Yang di Youtube-Youtube itu dikatakan nanti munculnya Imam Mahdi terus diiringi dengan Nabi Isa dan sebagainya, ya. Jadi artinya ada kesadaran itu. Cuma kalau orang langsung hanya dipangkas agama Islam berlaku 1400 tahun, marah orang. Iya. Iya kan gitu, kan? Ya, padahal hadis-hadis menyatakan seperti itu, ya. Nah, Imam Mahdi itu saja kan suatu pemahaman. Imam itu tokoh, ya kan? Mahdi itu artinya satu yang mendapat petunjuk atau tempatnya petunjuk. Dan sekaligus yang bisa memberikan petunjuk. Nah, itu semua merupakan bahasa sekarang kita kan telah penafsiran. Tapi bukan berarti tidak ada, kan? Jadi seperti itu. Yang Kristen menganggap itu berarti turunnya Yesus yang kedua kali. Iya, ya. Iya. Yang Yahudi mengatakan, loh itu hari kebangkitannya Mesias. Mesias. Jadi setiap bangsa, setiap ini punya yang namanya Mesianism itu. Jadi ada tokoh yang bakal lahir di dunia yang menyatukan semuanya itu. Nah, tapi saya selalu mengingatkan, hal-hal demikian itu kita tidak bisa bantah. Yang harus bisa kita lakukan, ya untuk mewujudkan kita misalnya harus baik hati, harus tidak gampang emosi, dan sebagainya. Nah, jadi bangsa yang orang-orangnya bisa tidak emosi, bisa baik, ya itulah nanti yang akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Kalau masih emosi, misalnya, pekok, dan sebagainya bilang seperti itu, ya karena orang-orang yang bilang pekok itu memang masih pekok. Gitu loh. Orang yang bilang sesat itu karena masih sesat. Mereka yang justru bilang pekok, sesat itu malah justru... Iya, yang pekok dan yang tersesat. Nah, di situ. Sebab kalau orang sadar, tidak berani mengatakan orang lain itu tersesat. Al-Quran itu sendiri mengatakan, tidak ada yang tahu orang yang sesat itu kecuali Tuhanmu. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat jalannya itu. Nah, berarti kalau ada orang berani mengatakan orang yang sesat karena dia masih sesat. Ya, itu seperti itu. Oke, oke, oke. Sama dengan orang yang biasa berdusta. Sia selalu mengatakan, tidak mungkinlah dia tidak berdusta. Karena dia biasa berdusta. Orang yang biasa korupsi, misalnya, menyatakan. Ah, tidak mungkinlah manusia di dunia ini tidak korupsi. Titik banyak mesti korupsi. Padahal ada orang yang tidak pernah korupsi sama sekali. Bahkan isinya memberi terus. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika kemudian dari Petra geser ke Yerusalem, ke Mekah, itu karena faktor apa Pak Bajim? Perang nggak? Enggak. Jadi faktor-faktor itu adalah mula-mula muncul, ya, kalau kita pelajari semua dasar agama ya. Mula-mula muncul karena pada satu masa, di satu tempat. Jadi pada satu masa, di satu tempat, ya, itu ada yang tidak lagi klop antara apa yang diajarkan dengan apa yang ada di dalam masyarakat. Nah, misalkan Nabi Muhammad menyadari hal itu. Makanya, dia pergi sendiri ke goa untuk melakukan takhanut. Ya, takhanut itu melakukan perenungan kalau dalam bahasa kita sekarang itu. Kontemplasi. Ya, kontemplasinya. Nah, dari situ lahir pemikiran. Dari situ terjadi cun. Cun itu frekuensi dirinya cocok dengan kesemistaan. Yang dalam agama Islam berarti cun dengan kusti Allah. Jadi, disini kita tidak boleh terpaku. Hanya saat ini, terserah yang namai. Kalau orang Buddha menamakan dirinya tercerahkan. Nah, seperti itu. Jadi suatu hari pasti, ya, ketika itu berarti terus makanya Nabi Muhammad sendiri bilang, Pada mulanya kan masih selalu menghadap ke Yerusalem. Ya, tapi setelah hijrah itu, ya, ada histori rakyat atau penduduk asli di wilayah Medina itu menganggap, buat apa kita mendukung Muhammad. Toh dia masih lebih mendukung, ya, bangsa sana, bukan bangsa sini. Nah, dari situlah akhirnya Nabi Muhammad ke Mekah, kan gitu, kan, wilayah selatan. Dari situlah orang-orang itu mendukung Nabi. Jadi ingat, loh, ya, yang mendukung Nabi itu bukan karena sudah Islam. Tapi karena Nabi sudah merasa dianggap sama dengan mereka. Jadi ketika di Madinah itu, ya, pada mulanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang penyembah beralah, dan sebagainya itu, akur. Ya, akur untuk berbaikat bahwa Muhammadlah yang mimpin di Madinah itu. Nah, jadi itu. Nah, kalau sekarang kan seolah-olah, ah, masuknya ada orang itu. Nah, makanya di Al-Quran ada Kafir Dhimmi. Nah, itu kan, Kafir Dhimmi itu kan artinya orang yang belum masuk agama Islam, tapi dia taat untuk mengikuti perintah dalam kepemimpinan Islam. Jadi seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.